Pemirsa Jawa Barat selalu menjadi barometer politik tingkat nasional, karena itu Partai Golkar bertekad memenangkan hati masyarakat Jawa Barat agar memuluskan langkah Ketua Umum DPP Partai Golkar. Akhir langga Hatato pada Pilpres 2024. DPP Partai Golkar Jawa Barat bertekad menjadi pemenang pemilu dan Pilpres pada 2024 mendatang, karena kemenangan di Jawa Barat akan berkontribusi positif terhadap kemenangan di tingkat nasional. Untuk memenangkan raihan suara, berbagai upaya dilakukan badan pemenangan pemilu atau bapilu untuk mencapai hasil positif. Antara lain konsolidasi yang dilakukan di kota Bandung pada selasa 16 November 2021 yang dihadiri Ketua Bapilu DPP Partai Golkar yang juga menpora Zainuddin Amali. Sejumlah tokoh Golkar hadir seperti Waketum Nurul Arifin dan Erwin Aksa, serta fungsionaris Cepopong dan Lili Asju Direja. Bapilu Partai Golkar Jawa Barat menawarkan program Sabah Desa berupa Silaturahmi dengan terjun langsung ke tengah warga yang diyakini akan mengembalikan kejayaan Partai Golkar seperti pemilu 2004. Ditargetkan sekitar 6 juta suara akan diraih Partai Golkar di Jawa Barat. Untuk konsolidasi organisasi, kita merapikan, menyelesaikan tugas konsolidasi organisasi dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat kelurahan. Dibentuk juga pokar-pokar. Hal ini bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar kemudian itu menjadi bagian dari faktor kemenangan kita. Untuk pemintaannya sendiri, seperti apa Pak? Dijabat sendiri, Pak khusus Dijabat sendiri. Ya, pemintaan kita adalah hari ini kita melihat potensi Pak Erlangga itu terbuka. Di samping ke Pak Erlangga, orang yang mumpuni, mumpuni, kemudian juga punya kapasitas. Dan Pak Erlangga ini, jadinya orang Sunda, orang Sukabuni. Keluarganya lah keluarga pahlawan. Ya, saya kira sekarang ini kita sedang mengkonsultasikan partai ya, kader-kader yang ada di daerah, provinsi, kapasitas, kota, sampai dengan kejabatan. Dengan modal kursi yang 14,7 persen ya, hasil pemilu legislatif. Kemudian suara yang 12-an persen. Saya kira itu yang sedang kita usahakan untuk bisa dikonversi menjadi suara kita. Nah, tentu ini bukan hal yang tidak mungkin. Tetapi kita harus kerja sistematis untuk, ya seperti sekarang ini saya keliling ke daerah-daerah, saya keliling ke berbagai provinsi untuk menyampaikan kepada teman-teman supaya semangat lagi dan tumbuh rasa percaya diri. Apa harapan Bapak terhadap Jawa Barat, Bapak? Jawa Barat tentu menjadi satu provinsi yang kita sangat harapkan hubungan maksimal, karena pemilu 2004, Golkar itu pernah mendapatkan 5 juta lebih. Sebelumnya, sejumlah anak muda yang mengatasnamakan sahabat Air Langga, mendeklarasikan Ketua Umum Golkar tersebut sebagai calon presiden di 2024. Kami tegaskan bahwa Pak Air Langga bukan hanya milik patrik Golkar, tapi juga milik masyarakat Jawa Barat dan anak-anak muda yang tergabung di dalam sahabat Air Langga. Tentu apa yang disampaikan, inisiatif deklarasi yang dilakukan oleh sahabat Air Langga ini saya yakin, karena ini bagian dari penilaian dari anak-anak muda terhadap kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak Pak Air Langga yang memang sangat layak untuk maju menjadi calon presiden di tahun 2024. Di Indonesia mempunyai satu visi dan misi yang sama, ingin Indonesia terus berlanjut dan maju dan sejahtera. Nah kemudian, kami lihat Pak Air Langga ini sosoknya tepat untuk melanjutkan estapeta kemimpinan Indonesia ke depan setelah Pak Jokowi, karena beliau secara legasi, mempunyai legasi yang sangat kuat, karena beliau merupakan ketua partai Golkar. Artinya beliau sudah tidak harus lagi nyari partai, sudah tidak lagi harus kesenak kemarikasakusuk, rubah lobi, mencari partai politikan, karena beliau adalah ketua umum partai politik. Satu itu. Yang kedua, beliau saat ini kan menjadi menko perekonomian, artinya beliau syarat pengalaman, paket komplit lah Pak Air Langga ini, karena beliau sudah juga menduduki jabatan-jabatan strategis di eksekutif dan juga jabatan strategis di legislatif. Artinya beliau mempunyai secara kapasitas. Dalam deklarasi sahabat Air Langga tersebut, para lawan menginginkan keberhasilan Jokowi, memimpin Republik ini selama dua periode, dapat dilanjutkan oleh Air Langga. Terima kasih telah menonton!